Halo semuanya, aku Rian, baiklah di channel Laku. Episode hormat kali ini kita bakal ngebahas video-video creepy dari TikTok guys. Dan hari ini kita bakal ngebahas 5 video sekaligus. So gak usah lama-lama, langsung aja ini dia 5 penampakan terseram dari TikTok part 3. Wajah Pucat Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gue lumayan creepy. Ada seorang TikTokers dengan akun ElfrancoNresvi yang mengaku kalau akhir-akhir ini dia merasakan sesuatu yang bersifat paranormal terjadi di dalam rumahnya. Dia sering melihat bayangan-bayangan, mengalami ketindihan, bahkan dia mengaku seperti ada yang menggigit punggungnya. Franco memutuskan untuk memasang kamera home security di dalam kamarnya untuk merekam dirinya sendiri ketika sedang tertidur. Di video yang barusan, seperti ada bayangan putih yang muncul, tapi kayak deket banget sama lensa kamera ini. Tapi, apapun bayangan putih itu, sepertinya sama sekali gak mengusik tidur dari Franco dan juga anjingnya. Setelah kejadian yang tadi, 3 hari kemudian, kamera Franco merekam selimut Franco yang terlihat seperti ada yang menarik ketika dia sedang tertidur. Gak berhenti sampai di situ. 2 hari setelahnya, Franco mulai mendengar suara pintu kamarnya yang seperti diketok di tengah malam. Kemudian, Franco memutuskan untuk merubah sudut kameranya mengarah ke arah pintu masuk kamar tidurnya. 5 hari setelahnya, sama sekali tidak ada kejadian aneh yang terekam kamera itu. Tapi, pada 5 Mei 2020, kamera Franco berhasil menangkap sebuah kejadian yang menurut gue sangat menyeramkan. Kalian bisa lihat sendiri, di video yang barusan, tiba-tiba pintu kamar Franco bisa terbuka sendiri. Gak lama setelahnya, muncul sosok kepala seperti seorang perempuan berambut panjang dan berwajah pucat yang mengintip dari arah tangga menuju ke lantai bawah. Dan anehnya, kalau gue perhatiin, matanya itu seperti bercahaya guys. Gak lama setelahnya, pintu kamar tidur Franco kembali tertutup. Wah gila, ini creepy banget sih. Jadi, setelah melihat rekaman video yang tadi, Franco mulai frustasi. Dia mulai nanya ke followersnya, apa yang harus dia lakukan. Dan beberapa di antara followersnya, banyak yang menyarankan untuk melakukan seans di rumahnya. Gue gak tau sebenernya seans itu apa, tapi kayaknya sih semacam ritual untuk bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di rumah Franco ini. Dan Franco gak pake pikir panjang, dia langsung mencoba untuk melakukan apa yang disarankan oleh followersnya tadi. Dia masuk ke kamar mandi, menyalakan lilin, dan mulai berbicara sendiri di depan cermin. Gue gak tau ya video yang barusan itu real atau fake, gue balikin lagi ke kalian nih. Tapi yang pasti, beberapa saat sebelum sosok wanita itu muncul, di awal video, Franco sempet ngasih liat, kondisi di batap itu kosong. Dan sama sekali gak ada siapapun. Tiba-tiba ada suara wanita, dan juga kepala wanita itu muncul lagi di belakang tirai batap. Sekarang gue pengen tanya pendapat kalian nih, kira-kira serangkaian video dan pengalaman yang dialami oleh Franco ini? Real? Atau fake? Kasih tau gue di bawah. Next. TikTokers Antonio Delgado 30, biasanya Doi membuat video-video sketsa komedi yang lucu-lucu. Dan apapun itulah, tapi yang pasti video Doi sama sekali gak ada hubungannya dengan paranormal atau superstition. Tapi pada 27 April 2020, dia mengupload sebuah pengalaman menyeramkan yang dia alami ketika dia sedang berada di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh yang bersumber dari lantai 1. Dia segera turun, dan mencoba untuk mengecek kondisi di lantai 1. Dan Antonio sangat terkejut dengan apa yang dia temukan. Ada beberapa fenomena aneh yang terjadi yang pertama kalian bisa lihat disitu ada fenomena kursi yang seperti bergerak sendiri seolah seperti ada yang menarik. Gak lama setelah itu, lampu ruangan itu tiba-tiba saja berkedip. Dan bersama dengan itu, kamera Antonio berhasil merekam sosok kepala wanita yang seperti mengintip dari balik dinding. Dan videonya berhenti sampai disitu. Setelah video yang tadi dipublish, sama sekali tidak ada pembahasan lanjutan apapun dari TikTokers ini. Kalau menurut gue pribadi ya, kayaknya penampakan yang tadi itu agak aneh. Menurut gue, kayaknya sih lebih mirip kayak patung ya. Tapi gue juga pengen tahu nih, gimana pendapat kalian? Apakah di video yang tadi itu adalah penampakan kuntilanak? Atau cuma video prank? Comment di bawah. Next. Video yang ketiga ini pertama kali di-upload oleh pengguna TikTok Jesse Mainz. Akun TikTok Doi kayaknya gak seaktif kayak TikTokers lainnya. Karena videonya gak terlalu banyak. Bulan Mei yang lalu, Doi dan temennya sempat jalan-jalan ke sebuah ladang kosong di mana di tengahnya ada rumah yang tidak ditempati. Nah, karena menurut si Jesse rumah itu menarik, jadi dia iseng aja buat nge-videoin gitu. Setelah dia pulang ke rumah, dia mencoba untuk melihat lagi rekaman video yang tadi. Dan dia baru sadar, ada yang aneh di video yang dia rekam. Mungkin setelah nonton video yang tadi, banyak di antara kalian yang gak notice. Penampakannya yang mana bang? Yes, karena penampakannya itu memang cepat banget. Dan pergerakan kameranya Jesse ini kayak di-zoom-zoom gitu guys. Jadi semakin susah buat ngeliatnya. Oke, sepenglihatan gue, di video yang barusan itu ada dua fenomena yang aneh. Kalau kalian perhatikan di pintu sebelah kiri, ada seperti bayangan putih yang lewat dengan sangat cepat ketika Jesse sedang men-zoom kameranya. Dan yang kedua, di tengah video, bayangan itu bergerak lagi, tapi seperti ke arah jendela yang sebelah kanan. Kalau gue perhatikan sih, kayaknya itu bukan asap, bukan kabut, dan juga bukan pelafon rumah yang ambruk. Tapi gue juga gak tau itu apaan. Apakah fenomena yang barusan itu adalah sesuatu yang bersifat paranormal? Atau cuman halu? Next. Bayangan Oke, video yang keempat ini berasal dari seorang tiktokers yang cukup populer bernama Camillo Pugliato. Camillo mengaku kalau karantina kemarin dia sempat menginap di sebuah hotel. Dimana waktu dia menginap itu hotelnya sangat sepi. Bahkan mungkin dia sendirian menginap di hotel itu. Tapi, seringkali dia mendengar suara-suara aneh yang bersumber dari kamar yang lokasinya persis ada di kamar sebelahnya. Gak cuman suara guys, tapi Camillo juga sering mencium bau busuk. Suatu malam, Camillo memutuskan untuk mencoba masuk ke kamar itu dengan memanjat tembok. Dan ini yang dia temukan. Si, si escuchan eso? Marika, Todas las noches, Siempre, Como la mitad, Comisa sonar. Marika, O sea, Miren, Son las 3.38, Esa mierda, Sonando, Mano. Estoy seguro, Estoy seguro, Porque yo he visto, En ese cuarto, Miren, No hay nadie. No hay nadie. Si alcanzan a ver, Que esta mierda me enfoca. Puta la beja What? Marica Que es esta mierda? Dale enfoca, 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 enfoca Fuck Fuck Puta que asco Oye, no tiene ni idea como huele este lugar Fuck, que puto asco Que puto asco Espera Fuck Ven caminar Que es esta mierda? Puta Oye, yo no se, si es miedo mio o puedo si me estoy enloqueciendo Que puto asco, no se los juro que yo escucho esta mierda por las noches, todas las noches Es muy raro, es muy putamente raro Oh, que es esta mierda Que es esta mierda por las noches Que es esta mierda por las noches Di awal video yang tadi, Camilo sama sekali tidak menemukan sesuatu yang aneh Tapi keanehan justru terjadi ketika Camilo akan pergi meninggalkan kamar ini Kalian bisa lihat sendiri Ada sebuah botol air mineral yang jatuh dengan sendirinya Tapi ada satu fenomena aneh lagi yang gue gak tau nih, kalian notice atau enggak Pasti Camilo ini lagi ngomong di depan kamera selfie Tiba-tiba lemari di belakangnya seperti bisa membuka sendiri Dan kalau gue perhatiin dengan seksama Disitu terlihat seperti ada bayangan hitam yang bergerak dengan sangat cepat keluar dari lemari itu Kalau gue pribadi sih, gue gak yakin ya video ini real atau fake Karena bisa aja si Camilo ini memang udah ngerencanain buat bikin konten tiktoknya Karena kalau misalkan kalian perhatiin Pas dia lagi ngomong pake kamera selfie-nya Posisi lemarinya itu bisa kayak pas banget gitu guys Banyak followersnya yang curiga karena itu Tapi gimana nih menurut kalian? Komen di bawah Next Video yang terakhir ini, video penutup hari ini Berasal dari seorang tiktokers yang cukup terkenal akan konten paranormal experience di rumahnya Tiktokers ini bernama Kimberly Rhodes Kimberly cukup sering memposting kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalam rumahnya Tapi hari ini gue gak bisa bahas semua Gue cuma pengen ngebahas salah satu case yang dia alami Dan mungkin ini yang paling ekstrim Coba deh sekarang gue pengen kalian dengerin dulu Apa cerita Doi di video yang ini So, something extremely, extremely crazy just happened to me I was planning on making this macaroni and cheese here that I made And I got a brick of cheese out of my refrigerator I set it on the counter And I got my scissors I started opening the cheese I turned around at the sink Got a knife Turned back around And the cheese was gone Just literally vanished What sucks about this is I have no proof to show you anything So, just gonna have to take my word for it or don't But anyway So, the cheese vanished Literally And Daisy didn't take it I didn't do it I didn't drop it I would have heard it It's an 8 ounce brick of cheese Okay I would have heard it drop Okay I called Kira up My downstairs neighbor In the house I live in And I called her up And we searched Everywhere Everywhere for this cheese Everywhere Thank God she had an extra brick So I can make this But I can't find it still No where to be found Dia cerita kalau di rumahnya tempat dia tinggal Sering ada barang hilang Padahal di rumah itu dia cuma tinggal berdua sama partnernya Suatu malam tiba-tiba dia dan temannya mendengar suara-suara aneh Yang bersumber dari loteng rumahnya Sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik Tiba-tiba ada boneka bunny atau boneka kelinci yang terlempar dari loteng rumahnya Dilemparnya tuh kayak kenceng banget Dan mereka langsung lari ketakutan menuju ke arah basement Kalau gue perhatiin dan gue slow mau videonya Pas momen dimana boneka bunny itu dilempar Gue bisa ngeliat ada tangan yang ngelempar boneka bunny itu Tangannya itu keliatan sangat-sangat jelas Dan kayak literally ya tangan orang biasa gitu guys Bukan kayak bayangan hitam, bayangan putih atau apa gitu Tapi lebih mirip kayak tangan anak kecil Awalnya waktu nge-post video ini Kimberly sama sekali tidak sadar kalau di video itu ada tangan anak kecil Tapi setelahnya banyak followersnya yang ngasih tau Kalau ada tangan yang ngelempar boneka bunny itu Setelah nonton video yang tadi Banyak followers Kimberly yang bilang ini cuma video fake Tapi gak sedikit juga yang percaya Kalau tangan yang tadi adalah wujud manifestasi Dari sosok penunggu rumah Kimberly ini Oke guys itu tadi 5 penampakan terseram dari TikTok part 3 So video mana yang menurut kalian paling serem, paling creepy dan paling menegangkan Dan video mana yang menurut kalian real Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang Please kasih tau gue di komen di bawah Jangan lupa follow juga aku TikTok yang tadi aku mention Semua linknya ada di description box di bawah Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga Instagram aku di At UpNomaTravel Oke that's it guys Thank you so much on today And see you guys in the next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya